I don't want to die, but only this time, I won't be able to get to the door. I'll go, I'll pray for you. Halo-halo Melody, selamat datang ya di Melody Cerita. Kali ini kita akan menceritakan kelanjutan babak ketiga pertarungan Ragnarok antara Kojiro Sasaki melawan dewanya para dewa Poseidon. Untuk yang belum menonton pertarungan seru sebelumnya, tonton pada link di atas ya, saksikan sampai akhir dan jangan lupa tersenyum. Kojiro yang saat ini duduk berpikir kali ini dia tidak bisa bilang menyerah pada lawannya. Dia pun langsung bangun dan memegang erat pedangnya. Tanpa berlama lagi, Kojiro pun langsung lari dengan cepat dan menyerang Poseidon menggunakan kekuatan pedang panjang yang dikenal sebagai Monoho Shisau. Tebasan pedang itu pun menurut hukum inersia tidak mungkin berhenti secara tiba-tiba. Namun, Kojiro berhasil menghentikannya dan itu berkat kekalahan berulang Kojiro Sasaki. Kekuatan ayunan itu memiliki kecepatan 200 km per jam dengan arah kebasan berbalik saat ini ke Poseidon, atau dikenal sebagai serangan dengan kecepatan dewa, Kubame Gesi. Serangannya pun membuat Aries dan Hermes kagum. Apalagi, saat ini Poseidon menatap mata Kojiro. Sedangkan pada sisi Miyamoto, dia pun teringat masa lalunya melawan Kojiro. Dia masih mengingat dia terkena serangan Kojiro dan sangat sakit. Saat itu, 13 Mei 1612 di Pulau Funa. Kojiro dan Miyamoto bertarung. Karena kekuatan latihan dan Monohos Hisao membuatnya tidak bisa bertahan. Serangan pertama yang membuat Miyamoto hampir mati dan serangan keduanya dengan kecepatan dewa adalah serangan yang tidak bisa ditangkis ataupun dihindari sama sekali. Dan saat itulah Miyamoto terkena sabutan pedang dari Kojiro Sasaki. Sedangkan Gear, dia yakin kali ini First dan Kojiro akan membawa kemenangan pertama untuk manusia. Kojiro pun merasa memang pedang ini yang dipakainya sudah ditakdirkan kepadanya. Dia merasa pedang ini khusus dibuat untuknya dan sangat tajam serta enteng. Hemdal yang menyaksikannya pun juga kaget karena dewa dari para dewa Poseidon bisa melangkahkan kakinya dengan serangan Kojiro. Dan di sisi Poseidon sendiri, dia pun memutuskan untuk menyerang Kojiro. Serangan Poseidon seperti gelombang. Ribuan tusukan tombak dengan kecepatan penuh sangatlah berbahaya. Namun sayangnya, Kojiro bisa menghindari semua serangan itu. Itu semua berkat pengalaman yang dimiliki Kojiro. Kojiro pernah melawan banyak musuh kuat dengan jumlah banyak. Meski dia terus menerus kalah, namun di dalam kepalanya dia terus melanjutkan pemikiran bertarungan sampai tujuannya tercapai menjadian kuat. Bahkan sejak Poseidon dipanggil ke arena Valhalla, dia terus menganalisa dan mencari informasi penting untuk mengalahkannya. Dia membuat simulasi pertarungan dengan bayangan Poseidon. Dia mensimulasikan ratusan pola serangan dari lawannya. Kalau manusia pertama Adam dikenal sebagai peniru yang cepat, maka Kojiro Sasaki adalah pembaca yang sangat cepat. Kojiro memiliki kekuatan membaca semua pergerakan dari lawannya. Wah, ngeri banget nih Kojiro ya. Namun, Poseidon tetap menyerang Kojiro dengan kekuatan seribu tangannya sampai Kojiro pun menyadari sesuatu hal. Ya, akhirnya dia pun berhasil menghindari serangan Poseidon yang terakhir dan itu membuat semua penonton dewa dan manusia sangat kagum. Saat ini Poseidon pun bersihul dan membuat Kojiro heran. Ternyata itu adalah serangan selanjutnya Poseidon. Serangannya kali ini lebih cepat dan berhasil mengenai Kojiro. Kojiro yang terkena serangan itu pun tidak peduli dan bersiap lagi untuk menyerang. Poseidon pun tanpa basa-basi lagi langsung loncat ke arah Kojiro dan menyerangnya dengan lebih brutal kali ini. Bahkan saat itu juga, dari serangan Poseidon, arena fal nala seperti turun hujan badai yang sangat besar. Dia mengincar untuk mengakhiri pertarungan ini. Menurut Hermes pun sebenarnya yang dilihat Kojiro saat ini hanyalah setetes kekuatan Poseidon saja. Kedalaman dewa samudera selalu menjadi misteri bahkan oleh para dewa sekalipun. Kojiro saat ini benar-benar hebat. Walau dia mendapat serangan mematikan Poseidon, tapi dia selalu berevolusi melihat serangan selanjutnya. Itulah teknik pertahanan seribu bayangan milik Kojiro. Kojiro pun langsung menyerang balik Poseidon dengan menebasnya. Pendang Kojiro telah melampaui batas kemanusiaan dan melangkah menuju tanah para dewa. Namun saat ini, sayang sekali karena musuhnya adalah Poseidon. Poseidon menyerang Kojiro tepat di belakang titik butanya. Wah, ngeri emang mereka nih. Setelah itu, Kojiro merasa lawannya kali ini Poseidon benar-benar sangat dalam. Tapi dia memutuskan tidak akan menyerah. Saat serangan itu hampir menimbulkan luka fatal bagi Poseidon, tiba-tiba Poseidon menyerang balik hingga menyebabkan pendang Kojiro saat ini patah. Wah, gimana nih kelanjutan ya kawan? Apakah Valkyrie yang menjadi pedang Kojiro akan mati dan lenyap? Atau malah mengeluarkan kekuatan tersembunyinya dan mengalahkan Poseidon? Saksikan di pertarungan selanjutnya ya kawan. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.